Halo teman-teman, hari ini aku mau petik 9 jenis mangga matang dari pohon dan akan aku review satu persatu. Wah, seneng banget kalau sudah musim panen mangga. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik mangga madu. Di daerah aku ini termasuk jenis mangga terbanyak karena hampir di setiap rumah pasti tanam mangga madu. Selain buahnya banyak, rasanya juga enak, baik yang masih muda maupun yang sudah matang. Kalau matang, kulitnya berwarna kekuningan. Banyak banget yang matang, tapi aku petik sebagian aja ya biar muat di wadah. Aku cuma petik 5 biji aja teman-teman. Selanjutnya, aku mau petik mangga mana lagi. Jenis mangga ini juga berbuah setiap tahun dan ukuran buahnya cukup besar. Kalau matang, kulitnya berwarna kuning bahkan sampai berwarna kecoklatan juga. Jenis mangga ini juga banyak ditanam, bahkan terbanyak nomor 2 setelah mangga madu. Di daerah teman-teman, ini namanya mangga apa? Komen di bawah ya. Lanjut, petik mangga renyah. Aku nggak tahu nama mangga ini dalam bahasa Indonesia, karena di daerah aku ada yang menyebutnya mangga rengi atau renyah. Mangga ini mirip mangga mana lagi, tapi lebih lonjong. Kalau sudah setengah matang, rasanya manis dan enak banget dibikin rujak. Aku cuma dapat 2 biji aja teman-teman. Lanjut, petik mangga panjang. Karena ukurannya terbilang panjang, mangga ini dinamakan mangga panjang. Kalau di luar lombok, disebut mangga golek. Kalau matang, mangga ini berwarna oren. Apalagi kalau disimpan beberapa hari. Kami dapat 2 biji yang sudah mulai matang. Mangga ini termasuk favorit aku banget. Mangga apel termasuk mangga yang unik, karena terdapat 2 nama buah untuk mangga yang satu ini, yaitu mangga dan apel. Sekilas memang mirip banget dengan buah apel. Dilihat dari warna dan bentuknya yang bulat. Mangga ini berwarna merah keunguan di sisi tertentu. Apalagi buahnya langsung terkena sinar matahari. Wah, bakalan makin terang warnanya. Mangga ini cocok banget jadi hiasan di pekarangan rumah. Wah, cantik banget kan warnanya. Nah, kalau mangga jenis ini apa ya namanya? Ukuran buahnya cukup besar dan getahnya juga wangi. Kalau matang, kulitnya berwarna hijau kekuningan dan ini cukup langka di tempat aku. Ada beberapa jenis mangga dengan aroma getah seperti ini, seperti mangga dodol. Sebenarnya ada banyak jenis mangga, tapi karena rata-rata hampir mirip dan saking banyak jenisnya, jadi cukup sulit untuk membedakan. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab ya. Selanjutnya, aku mempetik mangga tepung. Di tempat aku, ini dinamakan mangga tepung karena rasanya nggak lumer seperti mangga-mangga sebelumnya. Aroma getahnya juga wangi dan bentuk buahnya agak bulat. Kalau matang, kulitnya berwarna kuning kehijauan. Ada yang punya jenis mangga ini? Banyak banget yang matang. Tapi aku cuma petik 5 biji aja. Nah, kalau mangga jenis ini, pasti banyak yang tahu. Karena di antara semua jenis mangga, ini adalah yang paling wangi. Bahkan kalau disimpan di dalam ruangan, akan kecium sampai ke sisi ruangan. Kalau di tempat aku, ini namanya mangga perawa. Karena habis dipanen, aku hanya dapat 3 biji aja, teman-teman. Selanjutnya, petik mangga gedang. Bisa juga disebut mangga dodol. Kalau matang, warnanya kuning keunguan dan nggak jarang juga berukuran kecil seibu jari. Kalau berbuah, memang banyak banget karena pohonnya juga sangat besar. Teman aku sengaja pilih yang berukuran kecil agar ukuran mangga yang aku petik lebih bervariasi. Wah, lihat nih. Cantik banget kan mangga jenis ini? Wah, sudah lengkap nih sembilan jenis mangga matang dari pohon. Yuk, saatnya kita kupas buahnya satu persatu. Kita kupasnya seperti ini ya, jadi gampang makannya. Karena aku mau review rasanya, jadi kita makan dikit-dikit aja, teman-teman. Kita review-nya di sawah ya, biar lebih adem dan suasananya juga pas banget pada sore hari. Sebenarnya masih ada beberapa jenis mangga yang belum aku petik, tapi karena ada yang buahnya belum matang, jadi aku petik yang sudah bisa kita review aja, teman-teman. Lanjut, kita kupas-kupas lagi. Aku kupasnya satu-satu aja ya, biar nggak mubazir. Kecuali mangga dodol, karena ukurannya yang kecil. Wah, lihat nih, selain warna yang menarik, pastinya rasa mangga ini juga enak banget, karena matangnya alami. Yuk, kita review. Dimulai dari mangga dodol. Walaupun ukurannya kecil, tapi rasanya manis dan aromanya wangi. Mangga ini cukup berserat dan mengandung banyak getah. Selanjutnya, mangga tepung. Tekstur mangga ini berbeda dengan mangga lain, walaupun sudah matang nggak terlalu benyek. Rasanya juga manis dan aromanya juga wangi. Mangga ini juga mengandung banyak getah. Lanjut ke manggarnya. Mangga ini hampir nggak ada serat dan rasanya manis banget. Apalagi kalau kulitnya udah agak kekuningan. Rasanya bakalan tambah manis. Baik matang maupun nggak, mangga ini tetap enak. Selanjutnya, mangga perawah. Mangga ini berserat. Rasa dan aromanya kuat banget. Ada rasa kejutnya juga. Menurut aku, ini kurang enak. Cuman menang di aroma aja, teman-teman. Kalau mangga madu, udah familiar banget. Rasanya sudah pasti manis dan jenis mangga ini biasanya dibikin rujak juga. Mangga ini memiliki kandungan getah yang sedikit. Selanjutnya, mangga golek. Mangga ini termasuk yang paling menonjol dari segi warna. Karena memiliki warna orange cerah. Dari segi rasa juga manis banget. Nggak berserat dan tidak mengandung banyak getah. Kalau mangga ini cukup berserat, walaupun nggak terlalu banyak. Rasanya manis dan aromanya juga wangi. Teksturnya hampir mirip mangga tepung. Gimana nih? Teman-teman sudah tahu belum ini mangga apa? Aku masih belum tahu nih, walaupun udah searching. Lanjut ke mangga mana lagi. Di antara semua mangga ini, aku paling suka mangga mana lagi dan mangga golek. Karena keduanya minim serat dan rasanya manis banget. Oh iya, aku sampai lupa review mangga apel. Mangga apel juga berserah dan rasanya manis kecut. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!